Masyarakat kini bisa semakin mudah berwisata dalam kota atau city tour memanfaatkan transportasi publik lewat GoTransit. Fitur GoTransit di aplikasi Gojek ini membuat masyarakat lebih mudah dan hemat menjangkau tempat-tempat wisata di setiap sudut Jakarta. Head of Global Marketing GoRight Gojek, Stella Darmadi mengungkapkan, seiring dengan semakin tingginya minat masyarakat dalam melakukan city tour di akhir pekan, GoTransit siap menemani pengguna Gojek agar semakin mudah merencanakan perjalanan dari titik keberangkatan awal hingga tujuan akhir secara lebih efisien dalam satu platform. Tahu nggak sih? GoTransit memiliki tiga keunggulan utama, yakni kenyamanan dan kemudahan, integrasi hingga efisiensi. Melalui fitur ini, pengguna Ojek Online ini dapat dengan mudah mengetahui transportasi publik apa saja untuk digunakan beserta tarifnya, mulai dari berangkat dari rumah atau lokasi awal hingga tempat wisata atau tujuan akhir. Nah, berikut ini, tiga cara hemat dan mudah menikmati transportasi publik untuk melakukan city tour. Satu, memilih rute perjalanan termudah dan tercepat ke tempat wisata favorit. Banyak objek-objek wisata yang berlokasi dekat stasiun komuter lain. Beberapa contohnya, seperti kawasan Kota Tua yang dekat dengan stasiun Jakarta Kota dan Tebet Eco Park yang berada dekat dengan stasiun Jawang dan stasiun Tebet. Agar perjalanan dari satu titik ke titik lain dapat bebas sambatan, GoTransit menyediakan fitur rekomendasi rute agar bisa cepat sampai ke tujuan. Lewat fitur ini, beberapa kemudahan yang bisa didapat antara lain, memilih rute perjalanan paling efisien, membandingkan harga mode transportasi publik sesuai kebutuhan, memberikan estimasi waktu total perjalanan, serta jadwal operasional transportasi publik. Dua, jelajahi ragam pilihan mode transportasi terdekat dari posisimu. Selain menawarkan rekomendasi rute tercepat, fitur ini senantiasa menawarkan perencanaan perjalanan lewat ragam pilihan mode seperti Transjakarta, Gus, Kereta, MRT, hingga Angkor. Tiga, semakin terintegrasi, membeli tiket komuter lain lewat aplikasi GoJek. Lewat GoTransit, pengguna bisa membeli beberapa tiket komuter lain sekaligus dengan mudah dan praktis lewat aplikasi GoJek. Caranya, pengguna hanya perlu memasukkan stasiun keberangkatan dan stasiun tujuan di fitur tersebut. Jika sudah, akan keluar biaya tiket komuter lain yang harus dibayarkan. Setelah membayar, kamu hanya perlu melakukan scan di pintu masuk dan keluar stasiun. Sangat mudah bukan? Pengguna bisa juga membeli tiket komuter lain melalui GoTransit dan mendapatkan voucher potongan harga saat akan melanjutkan perjalanan menggunakan go-right. GoTransit menjadi platform digital yang paling banyak menjual tiket komuter lain berbasis QR. Sejak kolaborasi GoTransit dan komuter lain berjalan, penjualan tiket komuter lain secara digital berbasis QR meningkat 3 kali lipat.